Presiden Amerika Serikat, Joe Biden resmi mundur dari Bursa Pencalonan Presiden pada Pilpres 2024. Pengumuman itu disampaikan Joe Biden melalui media sosial resminya, Minggu, tanggal 21 Juli tahun 2024, waktu AS, atau Senin Dini Hari Waktu Indonesia. Joe Biden mengaku akan berfokus menyelesaikan tugasnya sebagai Presiden AS di sisa masa jabatannya. Politisi Demokrat itu juga mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah bekerja keras untuk melihatnya terpilih kembali sebagai Presiden AS. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden, Kamala Harris, dan izinkan saya mengungkapkan penghargaan tulus saya kepada rakyat Amerika atas keyakinan dan kepercayaan yang Anda berikan kepada saya, ujarnya. Dukungan Harris sedikit lebih baik daripada Biden, meskipun tidak signifikan secara statistik. Namun debat dua minggu lalu tampaknya merugikan Biden. Sebanyak 67 persen menilai sang petahanan harus mundur dari pencalonan. Meski begitu, elektabilitas Biden tetap berimbang dengan Donald Trump, calon Presiden Partai Republik. Biden tetap memiliki rating favorabilitas pribadi yang lebih baik daripada Trump dan unggul 17 poin dalam hal dianggap lebih jujur dan dapat dipercaya. Sebanyak 60 persen mengatakan Trump terlalu tua untuk masa jabatan kedua naik dari 44 persen pada musim semi-2023. Sedangkan 50 persen responden mengatakan, mengingat penampilannya dalam debat, Trump harus mundur demi calon lain meskipun sangat sedikit pendukung Trump yang mengatakan demikian. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.